selamat pagi siang, sore ataupun malam aduh deh, nyamput masker gue apa kabar semuanya? gue udah jalan lagi nih bro touring gue kali ini dalam rangka menghadiri acara launching product dari Repsol jadi Repsol itu mengeluarkan produk baru premium series, namanya racing series kalau gak salah gue lupa nanti kalau salah gue bakal koreksi disini dan ya kita diundang dari biar komunitas setiap klub untuk menghadiri acara mereka gitu nah gitu aja kali ya gue mau lanjut ke Tikum ketemu sama kawan gue, om Henry gue gak tau dia udah dateng apa belum kayaknya sih bakal gua duluan sih karena rumah dia agak jauh oke, ayo kita ke Tikum dulu komendrinya nyasar lurus, nanti kan mentok nih mentok kanan, abis itu kiri abis kiri udah lurus aja tuh nanti ada ada apa pom bensin ketemu kok akhirnya guys, mantap nah ini gue sama om Henry ini yang waktu itu gue ikutan eh, kemana waktu itu 500km gestrek ya iya sama enduro sama anak-anak gestrek ini kita berdua nih mau ngobir lu kan? mau ngobir lu kan? mau ngobir jalan? iya oke apa tuh bi Sherlock ikan mau ngobir lu kan teman tapi dia el ini Pantura lagi dibenderin bro, ini kalau gue denger dari Om Riau waktu itu dia sempat touring lewat jalur Pantura beberapa minggu yang lalu dia bilang macet banget karena Pantura lagi dibenderin, which is true, lihat sekarang jalannya lagi kayak begini bro macetnya panjang banget ini gila loh ini sih memang lagi ada pengerjaan kan, nih ini kayaknya jalannya ditinggikan atau gimana, gue gak ngerti, cuma sepertinya di sebelah sana kira satu gue doang ya, ada yang belum jadi jalannya, kan ini ada 2 jalur nih yang kiri nya belum jadi, nah kan bener kan, kirinya belum jadi bro pake macet banget bro ini bad news banget, bad news geomendrick crash bro, jadi tadi, aduh bangsa banget kesumpah ya, gue kesel banget ya ada belokan, ini mobil, motong, ngambil dari kiri, tiba-tiba motong kata ke kanan wah, itu sih tadi gue emosi banget sih, gue mau kejar kata si Om Henry, udah jangan, gak usah ya, terus, ya udah, nah ini sekarang bingung nih, tuh, 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 seomendrick untung maksudnya, tadi seomendrick sempet ngerem, kalau enggak sih, aduh, fatal banget jadi ini fakta banget sih bro, tadi kan kita berusaha buat bongkar bodi, bongkar engine guard, nah cuman engine guard nya tuh gak bisa dibongkar karena, di kencanginnya tuh, baut-bautnya pake kunci sock ya, pake yang ada, ada, ada levelnya tuh, gue gak ngerti, lupa namanya apa jadi, gue buka, gue coba buka sendiri, pake kunci yang gue punya, kunci eleng gue punya gak bisa akhirnya tadi, gue panggil mekanik, gue cari mekanik, cari bengkel, gue suruh kesitu, pake celakaan sekarang ini kita lagi di bengkel, jadi tadi di lokasi celakaan tadi, lokasi crash dibukain dulu sedikit, habis itu motor masih bisa jalan, nah kita bawa dulu sekarang kita istirahat sebentar, dan sepertinya omendrick tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kondisi motor yang sekarang, ya sudah lah, mau gimana lagi gue tungguin dulu, nanti, kalo misalkan sudah aman, dan ini juga kayaknya mau ditowing kan baru, gue jalan, lanjutkan ke Jogja, sumpah tadi gak gue rekam sih, kalo gue rekam, aduh lu pasti pada ngesel tadi kalo gue rekam, itu mobil nyelonongnya tuh, aduh ngeselin deh beneran kayak asar nyelonong gitu aja bro Tuh, surprisingly, ini motornya yang parah cuma engine guard sama bodi sebelah kanan padahal tadi crashnya tuh, parah banget kalo gue liat ya tapi, motornya gak ada kenapa-kenapa sama sekali, suspensinya aman gue pikir tadi depannya tuh kena kan, mesti di crash itu ya kenapa-kenapa bro, aman jalan yang lebih luar biasa adalah, om Henry mau melanjutkan berjalanan kayak Jogja luar biasa semangat ya luar biasa semangat ya best gokil ya om Henry, siap jalan lagi om? siap luar biasa bisa aja santai-santai ini namanya empal bentong Amarta kalo biasa orang-orang dari Jakarta makannya di tempat sebelah kan kalo biasa orang Cirebon makannya di sini ya, di Amarta ini menurut gue lebih enak lu mesti cobain empal asap kayak lokasi ini mantep tapi hari ini gue gak makan empal asap lagi pengen makan empal bentong kambingnya juga bauuuu habis ini kita langsung lanjut riding lagi tapi gue masih belum tau rutinnya mau lewat Tegal atau lewat yang diarahin Google tadi lewat selatan kalo yang lewat selatan sih lebih cepet cuman, let's see lah terima kasih 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 iya, bus gimana? gak sengaja gak sengaja jadi kata omokitu deh waktu itu beli CB500X nya tiba-tiba udah keluar semua nih ini ada KTM 690 itu KLX tahun berapa gue gak tau deh sama banyak nih XR, ada Honda XR Baja, dan ini nih unik men gue baru tau ya Honda XR itu lu masukin oli nya itu di rangka jadi kalo kita kan biasa yaudah masukin oli udah ada di mesin gitu kan lewat mesin, kalo ini gak, ini masukin di rangka Baja juga gokil cuy terus nih, ada motor yang gue suka banget nih CT125 itu gue kepengen banget CT125 tapi tidak ada uang ya hehehe karena harganya lumayan terakhir itu berapa ya? 70-an kalo gak salah sekarang katanya sudah naik keren banget buat lucu-lucuan nanti kita lihat-lihat lagi ada apa aja kita mau makan soto dulu bagaimana pagi-pagi ini ngantep sekali nih kayaknya hehehe sampai ketemu om Uki terima kasih banyak saya pasti kesini lagi jangan mudah-mudahan tidak merepotkan om makasih ya kalau merepotkan, diem-diem aja om biar kesini hehehe makasih 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 om ayo siap-siap selamat buat Dodi sekarang sekarang gue menuju Honda big bike Jogja jadi gue baru sadar bahwa ban belakang gue agak robek robeknya itu kena dalamnya bukan kena bit blocknya jadi agak beresiko tadi untung si om Uki dan yang lain-lainnya pada notice kalau nggak sih lumayan juga gue padahal rencananya itu mau ganti ban itu memang setelah pulang dari acara ini dari acara Repsol ini cuman berhubung udah ketahuan ya udahlah aku ganti disini aja sekalian nih gue sekarang di lagi di area dengkelnya motor gue lagi mau diganti ban gue kasih lihat ini gue pakai Sinko lagi untung disini ada nih tapi belinya di luar cuman gue nggak ngerti ini kayaknya dia lagi nungguin emm gue nggak tahu peleknya lagi dimana gimana ya robeknya nih ini kayaknya tadi nih ini nih ini robeknya nih nggak kelihatan ya jadi kayaknya kalau ketekan sama beban baru kelihatan ini nggak kelihatan untung ketahuan tadi kalau nggak waduh bahaya om siapa namanya om? mas siapa? mas Dwi siap dikerjain sama mas Dwi kenapa gue pakai Sinko? karena terbukti ini daya tahannya panjang banget Sinko gue udah pakai berapa ya? mungkin hampir 10 ribu bahan baru Bro enak banget bannya Tapi masih kasar Geruduk-geruduk Soalnya baru banget kan Nah Sinko itu kan soalnya dia Typical bandnya Band big block bro Jadi Biasanya Di Kalau yang gue rasain ya Beberapa kilometer pertama 20 kilometer pertama Itu pasti lo Berasa banget geruduk-geruduknya Nyapan Apalagi kalau band depan Itu lo kayak Band depan tuh Geruduk-geruduk Enggak ya pokoknya Saya tuh paling benji perkotaan Kota apa aja Apalagi ya pota-kota gede ya I mean I love Jogja But Gue cuma benci kemacetannya Hehehe Berarti salah Yang bener kata-kata gue adalah Gue benci kemacetan Bukan benci Jogja Eh bukan benci kotanya Horizon Jogja Bener gak sih Kayaknya tidak ada tanda-tanda motor Apa ada Oh ini dia Hahaha Mana CB Terserah Terserah Oke Ada gimana ya Hayo 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 Aduh Gue udah sampai Di acara Repsol Lihat 790 KTM Banyak CRF juga Versis Gue gak tau banyak Banyak ininya lah Gue masuk dulu Ketemu yang lain Then let's see Eh goblok Kita ada technical meeting Dari team Repsol Premium Series Kita ada jelasin Soal apa aja yang akan Kita lakukan selama 2 hari ini Dan setelah itu Kita langsung bergegas istirahat Oke Gue rasa itu aja Jangan lupa like Subscribe Share video ini ke temen-temen Kalau lo suka Kalau lo gak suka Tidak apa-apa Gue Rko Ander2Anders pamit I'll see you on the next video Bye